Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat motif kamuflase di cover bodi motor. Hanya dengan cara sederhana, tapi hasilnya keren seperti ini. Simak video lengkapnya. Untuk bodi motor ini sudah saya amplas, teman-teman. Proses pertama-tama kita kasih cat dasar dulu. Di sini saya menggunakan produk dari Belkut. Satukah acrylic primer surfacer tanpa menggunakan hardener. Jadi langsung dicampur thinner saja, teman-teman. Untuk takaran thinnernya 1 banding 1. Langsung kita semprotkan yang rata satu layar saja atau satu lapis. Oke, setelah ini kita tunggu kering. Kurang lebih satu jaman sudah siap di amplas. Untuk nomor amplasnya saya menggunakan grid 600. Oke, sudah mulus, halus. Setelah ini kita tinggal naikin cat. Untuk warna dasarnya, di sini saya menggunakan cat silver. NC dari Belkut. Langsung kita semprotkan saja, teman-teman. Kita usahakan benar-benar rata. Sambil menunggu cat kering, kita akan cari tumbuhan-tumbuhan liar. Kebetulan di got samping rumah, banyak tumbuh terumput-terumput liar. Kita akan jadikan tumbuhan liar ini nanti sebagai motif, teman-teman. Kita pilihkan yang bagus, dan nanti kita bersihkan. Selanjutnya kita siapkan cat warna hitam. Di sini saya menggunakan cat NC dari Belkut. Cat silvernya sudah kering, teman-teman. Dan langsung saja kita akan membuat motif menggunakan daun-daun ini. Kita tempelkan daun ini di bodi motor. Kemudian kita semprot dengan tekanan angin yang kecil saja. Untuk membuat motif kamuflase seperti ini, cara ngecatnya harus ditumpuk-tumpuk, teman-teman. Sampai akhirnya bodi motor ini nanti kelihatan padat motifnya. Oke, sepertinya sudah padat dan cukup. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Sangat keren. Oke, setelah ini kita akan menuju proses berikutnya, yaitu pengecatan candy tune atau cat transparan. Di sini saya menggunakan warna kuning. Oke, langsung kita semprotkan. Kita usahakan tipis-tipis dulu, yang penting semua rata. Setelah kena cat candy tune, kelihatan lebih hidup, teman-teman. Untuk warna candy tune ini, jenisnya banyak, teman-teman. Ada warna biru, kuning, hijau, merah, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan warna gold atau warna kuning saja. Setelah cat candy-nya sudah kering, kita amplas asal saja. Di sini saya menggunakan nomor 600. Tinggal proses yang terakhir, yaitu tahap finishing. Untuk finishing-nya, di sini saya menggunakan clear coat dari bell coat. Jenis HSPU 2K Clear Coat 2100. Untuk clear coat ini, perbandingannya 2 banding 1, teman-teman. Dua furnace atau clear coat-nya, satu hardener. Untuk perbandingan thinner-nya, cukup 0,5 atau setengah saja. Oke, langsung kita semprotkan yang rata. Kita usahakan 2 kali tahap. Satu layer atau satu tahapnya dengan jeda 15 menit. Dan hasilnya setelah kering seperti ini, teman-teman. Sangat glossy sekali, dan sangat keren. Membuat motif kamuflase hanya dengan memanfaatkan tumbuhan atau tanaman liar di sekitar kita. Semoga bisa menjadi inspirasi. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika dirasa ada manfaat, bantu tekan tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa kembali di video-video menarik dari film 2 channel selanjutnya. Selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.